kan ada di video gue sebelumnya itu ada tiga brand kenal pot yang pertama itu ada ada apa tuh ya gue lupa Pro Liner R9 yang paling bagus menurut gue itu WRX kenapa dia kualitasnya hajit jadi ini adalah GP6 carbon yang kapot yang gue rekomendasiin buat kalian yang pengen ganti kenal pot original lokal ya yo balik lagi di channel gua jadi rencananya gue lagi pengen service kenal pot gua yang WRX itu karena gue itu beli-beli kenal pot itu tahun 2018 kalau nggak salah ya jadi glasswall nya itu udah mulai kalau kata WRX itu udah wajib di ini ya diganti soalnya 6 bulan sekali harus diganti glasswall nya udah dua tahun berarti dari 2018 sampai 2020 jadi kali ini gue lagi pengen kasih tahu ke kalian sebenarnya gampang banget gue pengennya sih ganti ke glasswall nya itu di tempat yang emang udah terpercaya lah karena gue beli WRX di WRX nya langsung berarti gue pengennya ganti glasswall nya di WRX langsung kenapa karena gue takut kalau di tempat-tempat lain itu nggak bener gitu ya soalnya kan di WRX itu ya mungkin pengerjanya juga lebih proper ya tapi nggak tahu mungkin di bengkel-bengkel luar sana juga banyak yang proper cuman gue belum tahu jadi caranya itu pertama gue dikasih tahu sama si adminnya jadi bisa datang langsung ke sonohnya di tanggang bisa juga gue kirim jadi rencananya gue tuh sekarang lagi pengen ngirim aja kenapa karena jauh kesana gue kalau otw jadi kita langsung aja lihat kenal pot gue ya lah ini adalah kenal pot gue WRX tipe GP6 carbon sorry ya kalau suaranya agak banyak motor lewat soalnya depan rumah gue jalur motor atau jalur apa sih namanya tuh kayak jalur tikusnya ya jadi ini adalah GP6 carbon yang eh ada kucing hei ngapain kau jadi ini gue beli tahun 2018 sampai sekarang suaranya masih enak sih cuman agak jadi cemteng sedikit nih gue beli full system dari headernya sampai midpadnya sampai silencernya ini ini gua beli 1,7-an ya udah sama ongkir ini full system buat Jupiter Remax NJMX sebenarnya ada yang tipe ini tipe K nya tipe K tuh buat harian karena nggak ada ubahan aduh nggak ada ubahan di footstepnya tadinya gue pengen beli yang RS yang lebih gede lebih bagus lah pokoknya bentuk ininya lebih kayak racing cuman harus ubah si footstepnya footstepnya harus dijadikan underbond disini ya jadikan gue ribet pengennya masih enak buat harian cuman suara dapet lah jadi ini aduh ada sedang roti lagi lewat jadi ini itu kenal pot yang gue rekomendasikan buat kalian yang pengen ganti kenal pot original lokal ya kan ada di video gue sebelumnya itu ada tiga brand kenal pot yang pertama itu ada ada apa tuh ya gue lupa pro liner R9 yang paling bagus menurut gue itu WRX kenapa dia kualitasnya hajib oh ya udah itu kemarin gue bandingin sama R9 buat si ininya ketebalan besinya itu tebalan ini dan kuatan ini kenapa soalnya kemarin temen gue beli R9 nggak sengaja jatoh si ini nih si inletnya penyok langsung ini udah pernah jatoh nih yang ini nih silencer ini kena ininya tapi nggak penyok karena ya gue percaya aja sama WRX selain bagus gue suka di ini aja sih selencer bentuknya ini apa sih namanya kayak jadi kayak botol Coca-Cola yang simple cuman gua kurangnya nih kurangnya kalau gua nyuci pasti langsung masuk sini airnya jadi pas gua nyalain gua karbon itu pada apa sih namanya pada ngotorin tembok gua atau nggak ngotorin ini lagi nih kesini nih kesini nih kotor ya itu paling kekurangannya cuman kalau yang lainnya itu mantap oh ya ini selama gua pakai kenaput ini nggak ada kendala ya cuman ya ini gua lagi pengen ganti dalemannya karena di apa sih disarenin oleh WRX nya kemarin gua chat itu harus enam bulan sekali diganti glass woolnya supaya ya si karbonnya katanya jangan sampai kebakar ih kamu jatoh bodoh sakit ya ya itulah paling segitu aja kita lihat dicuplikan selanjutnya ini gua gimana caranya ngirimnya pokoknya gua bakal packing dulu ininya nih nanti berarti gua bakal ngapakai ini nih gua sih pakai ini doang nih gua buah motor ini lensernya pergi dulu ya kalau ke tanggrang jadi inilah suara harley yaudah paling nanti kita lanjut lagi ya tadi gua udah ngejelasin sedikit tentang WRX yang gua pakai sekarang kita pengen denger suaranya nah entar ini kita corok dulu ya ini suaranya wah kenapa ini nggak nyala nih ini adalah suaranya keromotnya WRX ini juga teramek suaranya kayak gini gua nggak tau menurut kalian bagus atau nggak suaranya menurut gua sih enak apalagi udah tarikan atas udah kenal pot orang juga ketuntuk mungkin udah paling segitu aja ya udah paling segitu aja ngedengerin suara kenal potnya soalnya gua nggak enak sama tetangga gua ya ini adalah history chat gua pertama kali gua nanya ini kenal pot WRX ini kalian bisa ngechat ke ini ke adminnya nih nomornya tuh ada tuh tertera 0812 9653 0080 tuh nomor admin 1 speed jadi ini nih storynya gua tadinya tuh sebenernya gua kayak ini 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 tuh barang yang gua pengen nih nggak ready nih gua nanya-nanya tuh biasanya charge gp5r adanya tuh gua tadinya hampir aja gua beli ini tapi gua kurang suka nih ada si ininya apa sih nih kayak corongnya ya sebenernya corong ini nggak bantu juga sih kalo hujan jadi airnya nggak masuk cuman gua kurang suka ini story gua tuh ini story gua tuh harganya 1,7 ini ada tipe-tipenya tuh ada tipe-tipe apa sih tuh stainless steel 304 itu nya bahannya ini ada yang K, R,R,S,D atingnya gua pengen beli yang RS nih cuman food ini, eee food stepnya harus di ini harus di apa sih tadi gua bilang tuh diganti jadi Underbond nih pokoknya historinya tuh gua bayar gue udah nanya soalnya gue belum ngerti lah sekarang tadi gue udah nanya jadi kalau kalian lagi mau service kenal pot tinggal kirim kesini kirim kesini atau gak datang kesini jadi gue lebih milih ini kirim aja kesini karena lebih mudah lah ya untuk pengerjaannya oh iya untuk biayanya untuk ganti glasswall itu harga glasswall ini 25 ribu glasswallnya 50 ribu ini gak bisa ditunggu makanya gue kirim sekalian aja jadi itu katamennya kalau datangnya sore bisa dikirim balik jadi kayak satu hari pengerjaan aja jadi gue kirim sekarang mungkin pagi dateng nanti pas sorenya dia kirim balik nih tuh adminnya sangat ramah yaudah nanti kita lanjut pas proses pengiriman ya ini sekarang gue udah ada kotaknya ini kotak gue pertama kali menerima kenal potnya masih ada jadi gue packing aja lewat sini gue gunting kotaknya gue masukin kenal pot gue disini udah kita lanjut kita packing si kenal potnya ya ini sekarang gue udah nyapatin kenal potnya dan udah gue packing ini tinggal gue kirim ini alamatnya jadi simpel aja tinggal nanti gue kirim nih di selanjutnya mungkin kita denger suara perbedaan udah diservis atau belum udah nantikan video selanjutnya terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian yaudah yaudah selamat menikmati